Kabar yang cukup mengejutkan datang dari EVOS Esports, mana taknya dua pemain dari divisi Mobile Legends Ladies, yaitu EVOS Funi dan EVOS Earl, kini telah resmi berpisah. Terdengar juga rumor yang mengatakan bahwa mereka akan pindah ke tim Esports-nya Donkey, yaitu tim GPX. Biasanya kalau aku ada masalah di mau cerita itu pasti antara ke CJJS atau CPO. Jadi kalau ninggalin dua-duanya, aku nggak tahu nanti harus cerita ke siapa. Gue kelapa nangis ya, di bukan ngomong aku nanti. Apa ya? Aduh! Tepat pada hari Kamis, di jam 12 malam, Instagram serta channel Youtube EVOS TV telah mengunggah sebuah video yang berjudul Farawel Funi dan Winda. Video itu memperlihatkan Funi dan Winda bersama dengan para pemain EVOS Ladies lainnya, yaitu EVOS Pika, EVOS Karamel, EVOS Jenny, dan EVOS Violet saling berbagi cerita. Pengalaman, momen haru, dan tawa serta nasihat untuk kedepannya bagi tim EVOS Leaks nantinya. Ya untuk Funi dan Winda, kan mau-mau-mau Farawel ya, maksudnya ya. Dimanapun kalian berada, tetap menjalin relasi, maksudnya kita tetap keep in contact. Aku yakin dimanapun kalian berada, kalian bisa terus berkembang. Ya, good luck. Kepergian Funi dan Winda ini tentunya akan menjadi salah satu momen yang sangat mengharukan. Tak hanya untuk para pemain EVOS Links, tapi juga bagi para EVOS Fam. Tak lama setelah video Farawel Funi dan Winda tayang di channel EVOS TV, kini giliran Funi dan Winda pula yang turut berpamitan kepada para fansnya di Instagram mereka masing-masing. Dalam postingannya, Funi meminta maaf kepada para fansnya jika ada yang kecewa dengan keputusannya. Ia juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada EVOS Esports, yang telah memberikannya kesempatan untuk merasakan banyak pengalaman kompetitif turnamen Ladies Mobile Legends. Ia juga sangat berterima kasih kepada para EVOS Fam yang selalu memberikan dukungan kepadanya selama di EVOS. Winda juga turut berterima kasih kepada para EVOS Fam karena telah menghargai perjuangannya selama 2 tahun di EVOS. Ia juga meminta maaf jika ada salah dan belum bisa memberikan banyak piala untuk EVOS Fam. Ia juga berpesan untuk selalu mendukung terus EVOS Links dan tetap menganggapnya seperti keluarga sendiri dimanapun ia berada. Jika kita melihat ke kolom komentar pada postingan tadi, terdapat sosok Donki Yurino yang merupakan mantan pro player EVOS Legend dan juara dunia Mobile Legends M1. Kini, ia telah menjadi salah satu founder dan owner dari sebuah tim esport, yang sama-sama kita kenal sebagai GPX atau geng kapak. Ia memberikan komentar bahwa Funi dan Winda akan ia jaga baik-baik. Ia bahkan telah berjanji kepada orang tua Funi dan akan menjaga Winda dengan sangat lebih baik dari pacarnya sendiri, yaitu Tono. Komentar Donki tadi seperti mengindikasikan bahwa Funi dan Winda akan segera pindah ke tim esportnya, yaitu tim GPX atau geng kapak. Namun, belum ada pengumuman resmi dari pihak manapun mengenai hal ini. Baru-baru ini juga, jika kita melihat ke salah satu video livestream di Nemo TV, di mana terdapat EVOS Angel, Funi, EVOS Caramel, dan EVOS Pika yang sedang saling bersaparia. Terdapat sebuah pertanyaan dari EVOS Angel yang membuat Funi menjadi salah tingkah menjawabnya. Berikut cuplikan videonya. Selain itu, jika kita melihat ke salah satu video yang ada di channel geng kapak baru-baru ini, terlihat Funi dan Winda yang baru saja mengikuti sebuah acara 17 Agustusan di GH-nya geng kapak yang diberi nama geng kapak Mansion. Terlihat di video itu, sosok Funi dan Winda yang melakukan swab tes anti-gen. Mereka juga turut mengikuti salah satu lomba 17 Agustusannya, yaitu lomba makan kerupuk. Apakah ini sebuah pertanda lain yang mengindikasikan perpindahan Funi dan Winda ke tim GPX sebagai divisi Mobile Legends Ladies semakin kuat? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Untuk informasi pastinya, marilah kita sama-sama tunggu saja pengumuman resmi nantinya dari media sosial GPX, baik di Instagram atau di Youtube-nya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, Funi dan Winda bakal pindah ke GPX nggak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. See you in the next uptrend. Bye! Nggak mau ketinggalan berita dan gosip-gosip e-sport terbaru? Makanya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. See you in the next uptrend, berita dan gosip yang lagi ngetrend. Bye! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax